assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel oppo e teman-teman kali ini saya akan melanjutkan soal tentang rumpun komputer yang kedua sekali lagi silahkan teman-teman untuk mengerjakan dulu di deskripsi linknya ya berupa Google form kalian kerjakan dulu lalu lihat pembahasannya di video ini langsung saja ke soal yang pertama sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan menyimpan memeriksa mengintegrasikan memanipulasi menganalisis dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi adalah a sistem informasi geografis b sistem informasi strategis c sistem informasi geologi d sistem manajemen geografis atau e sistem manajemen geologi jawabannya adalah yang a sistem informasi geografis jadi sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan menyimpan memeriksa mengintegrasikan memanipulasi menganalisis dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi sistem informasi geografis ini berasal dari gabungan tiga kata sistem informasi dan geografis dari ketikanya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan nomor dua SIG atau sistem informasi geografis dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait terdapat tiga komponen penting dalam SIG yaitu hardware software dan brainware B input output dan process C layer koordinat dan wilayah D hardware process dan output atau e layer wilayah dan output jawabannya adalah yang a hardware software dan brainware jadi komponen yang yang ada dalam SIG itu ada perangkat keras atau hardware ini berupa perlengkapan yang mendukung SIG ini seperti CPU monitor printer digitizer scanner plotter CD room video dan flashdisk kemudian komponen perangkat lunaknya yaitu komponen SIG berupa input data process data dan output data contoh dari perangkat lunak dari SIG ini adalah seperti higis art view dan agis kemudian yang ketiga yaitu manusia atau user atau brainware manusia sebagai pengguna yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan proses anim analisis dan publikasi data geografis nomor tiga prinsip utama dalam desain grafis adalah kecuali A kesatuan B keseimbangan C tekstur D proporsi atau e penekanan jawabannya adalah yang C jadi dalam desain penekanan grafis itu terdapat delapan prinsip utama yang perlu diperhatikan diantaranya ada kesatuan atau unity keseimbangan balance proporsi proportion penekanan empasis irama ritem kesederhanaan simplicity atau kemudian kejelasan clarity dan ruang atau space nomor empat dalam pemergaman PHP merupakan singkatan dari A private homebag B personal hypertext processor C hypertext preprocessor D program hypertext processor atau E processor hypertext program jawabannya adalah yang C hypertext preprocessor PHP adalah sebuah singkatan dari rekursif untuk hypertext preprocessor yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML nomor lima kode PHP diawali dan diakhiri dengan tanda atau berupa tag gitu ya sebetulnya tag dalam dunia pemrograman PHP silahkan dilihat disini jawabannya adalah yang E jadi PHP adalah bahasa tag dimana setiap file yang isinya menggunakan bahasa PHP pasti diawali dan diakhiri oleh tag PHP ada dua jenis tag dalam bahasa pemrograman PHP yaitu tag pembuka ini seperti ini dan tag penutup seperti ini lanjut nomor enam pengertian dari sistem basis data adalah a sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling terhubung dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut b sistem basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya c sistem basis data adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak d sistem basis data adalah sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu atau e sistem basis data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu jawabannya adalah yang a jadi sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut nomor 7 yang bukan merupakan komponen sistem basis data adalah A perangkat keras B sistem informasi C basis data D user atau E DBMS jawabannya adalah yang D yaitu user yang bukan berarti ya komponen sistem basis data itu ada perangkat keras perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data seperti komputer harddisk memory dan lain sebagainya kemudian sistem informasi ini program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh budaya ini ada Windows unik dan linux dan sebagainya kemudian basis data nah jadi sistem basis data dan basis data itu dua hal yang berbeda ya jadi komponen dalam sistem basis data itu termasuk ada basis data basis data ini sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan diakses dan juga dapat dimanipulasi sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing kemudian yang terakhir ada database management system atau DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia nomor 8 IP address yang dialokasikan software untuk mengakses host itu sendiri adalah A IP privat B IP publik C IP loopback D IP host atau E IP network jawabannya adalah yang C IP loopback IP loopback atau loopback address adalah alamat IP yang dialokasikan software untuk mengakses host itu sendiri yang dialokasikan software untuk mengakses host itu sendiri loopback address tidak memiliki tidak mewakili hardware yang tidak terkoneksi dengan suatu network hanya digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal dalam host yang bersangkutan ini biasanya teman-teman yang biasa menggunakan exam PB pasti sudah terbiasa dengan IP loopback ini ya karena untuk mengakses database kita menggunakan IP loopback ini atau menggunakan localhost nomor 9 berikut ini yang termasuk IP privat kelas C adalah A 10.0.0.0 B 1.192.168.1 C 172.16.0.0 D 192.16.0.0 A 10.0.0.0.0.0 Atau E 191.168.1.1.1 nah ini jawabannya adalah yang D 192.168.0.0.0 nah silahkan teman-teman perhatikan tabel IP privat dari kelas A sampai kelas C ya disini untuk yang kelas A rentangnya 10.0.0.0.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 kelas B sekian kelas C sekian ini juga ada IP loopback nya yang tadi kita bahas di soal nomor 8 ya ini silahkan teman-teman hafal karena kemungkinan besar akan keluar ya nomor 10 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi lupa password bios dalam komputer adalah A menginstal ulang Windows B mengganti harddisk C mengganti RAM D mencabut baterai CMOS lalu memasangnya kembali E mengganti prosesor dengan generasi yang lebih baru jawabannya adalah yang yang D mencabut baterai CMOS selalu memasangnya kembali atau sama dengan mereset motherboard dari komputer tersebut ya untuk mengatasi permasalahan lupa password bios bisa dengan mencabut baterai CMOS pada CPU selain itu juga bisa menebak password default untuk produsen-produsen bios dari ami dan award bios ini ada contohnya password passwordnya ya oke teman-teman untuk pembahasan soal kali ini sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa gabung di grup telegram untuk saling diskusi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh